Intro Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal TNI Nur Cahyanto mengajak seluruh jajaran TNI yang berada di wilayah Korem dan Kodim untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan Hal ini dapat dilakukan dengan sinergitas antara TNI dan Pemda untuk memanfaatkan lahan tidur atau kurang produktif dengan memberikan tanaman produktif sehingga menjadi lahan produktif Dalam kesempatan kunjungan kerja di Kabupaten Ngawi Jenderal Bintang 2 ini juga menyempatkan untuk melaksanakan panen padi Jenis Japonika di lahan persawahan Area Koramil 0805 Garing 11 Ngawi Pangdam mengapresiasi hasil panen padi tersebut melihat karena dalam 1 hektarnya mampu menghasilkan 8,3 ton Hal ini menjadi bentuk keseriusan TNI dalam membantu ketahanan pangan Pangdam juga menghimbau pada seluruh jajaran anggota melalui Bapinsa ikut selalu mendampingi masyarakat termasuk mensosialisasikan pemanfaatan lahan untuk tanaman produktif Hal ini seiring dengan instruksi dari Kepala Staff Angkatan Darat Hari ini saya didampingi oleh Dantrem bersama seluruh jajaran dan pangkut padi penasaran panen padi di lahan kami di lahan Koramil Kabupaten Ngawi seluas 1,6 hektare dan kebetulan yang kita tanam adalah padi jenis Japonika dan dari hasil panen ini kurang lebih 1 hektarnya 8,3 ton kebijakan Bapak Kasat di mana kami diperintahkan untuk seluruh jajaran untuk mengolah lahan-lan TNI Angkatan Darat yang kurang produktif menjadi produktif kemudian lahan masyarakat yang kurang produktif juga kami membantu untuk diolah ditanami tanaman-tanaman yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti padi, singkong, kedelai dan sebagainya kalau lahan masyarakat manakala ada yang tidak produktif atau belum diolah maka para Dantrem akan mengajak masyarakat yang pemilik lahan ini untuk bagaimana bersama-sama untuk mengolah lahan tersebut menjadi lebih produktif targetnya Pak? sementara belum ada target jadi begitu ada lahan kosong, lahan tidur kita upayakan untuk kita keolah bersama hal ini seiring dengan instruksi dari Kepala Staff Angkatan Darat seperti diketahui Kabupaten Ngawi menjadi daerah lumbung pangan nasional upaya peningkatan hasil pertanian terus dilakukan oleh pemerintah daerah setempat juga dengan dukungan berbagai instansi terkait termasuk anggota TNI dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!